Halo Rebunners, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama aku, Nick, di channel Mocha Time. Dan di situ kali ini, aku akan bercerita tentang film Luxury Plane yang dirilis tahun 2023, dimana menceritakan tentang sebuah pesawat yang harus melakukan kedarutan darurat karena telah tersambat petir. Tapi, sejanya mereka malah mendarat di suatu pulau yang dihuni oleh sebuah mampu teroris. Dan untuk melindungi para penumpangnya, sang kapten pun harus berikutembak dengan teroris tersebut. So, bagaimana kelanjutannya? Langsung saja siapkan jemputan minuman serta yang sebelum kalian, and let's go to the video. Berawal dengan memperhatikan seorang pilot bernama Torrance, yang mana karena pembacaannya sulit kita pengen saja, dia Thor. Dimana karena dia terlambat datang ke bandara, dia langsung meminta maaf ke salah satu petugas bandara di situ. Tak lupa juga, Thor menelpon anak hadisnya bernama Daniela, yang kita singkat jadi Ella, sebelum Thor melakukan sebuah penerbangan. Di dalam pesawat, sebelum mulai penerbangan, Thor bertemu dengan co-pilotnya bernama Dele. Pilot asal Hongkong itu memberitahu Thor, kalau di penerbangan ini pihak maskapai memaksa mereka untuk melewati cuaca buruk. Tak lama kemudian, datang bunyi yang berstatus sebagai kepala pramugari di pesawat itu. Memanggil Thor karena ada seseorang yang ingin bertemu dengan Thor. Dimana itu adalah seseorang dari kepolisian bersama dengan tahanan bernama Gasper, yang meminta ikut penerbangan mereka karena akan melakukan pemindahan tempat tahanan. Dengan terpaksa, Thor memperbolehkannya, tapi dengan satu syarat untuk tidak membuat kegaduan. Selain itu, Thor menemui para pramugari yang lain bernama Isabella serta Maria, dan meminta mereka untuk mengabsen para penumpang di pesawat itu. Lebih biasa, ketua pramugari memberikan arahan para penumpang sebelum mereka lepas landas. Lepas landas berhasil dilakukan tanpa adanya kendala sedikitpun. Di awal penerbangan, terlihat Daley mengeluarkan sebuah foto keluarga, yang mana Daley mengaku itu adalah untuk penyemangat kerjanya. Sedangkan Thor juga bercita bahwa dia memiliki seorang putri yang tinggal jauh darinya karena kuliah, sedangkan istrinya telah lama meninggal. Lalu sampailah penerbangan mereka di sebuah awan badai. Di sini Thor meminta kepada pusat untuk menaikkan ketinggian pesawatnya. Akan tetapi karena respon pusat yang lambat menyebabkan pesawat Thor mendapat sedikit guncangan. Lalu Thor sebagai kapten pilot berinisiatif mengecek para penumpang agar mereka tetap tenang. Tapi tiba-tiba... Pesawat Thor terkena sambaran petir, sampai menyebabkan kepala Thor berdarah. Lain itu, karena avionik di pesawat itu rusak, alhasil kelistikan di pesawat Thor jati mati. Thor yang kembali mengambil kendali mencoba untuk menghubungi pusat penerbangan. Akan tetapi karena ada kerusakan sistem menyebabkan radio mereka mati. Selain itu, Thor juga berkata kalau dia hanya punya waktu 10 menit untuk menurunkan pesawat agar tidak jatuh tanpa kendali. Ketua permukari juga menyuruh para penumpang agar tetap duduk, tetap tenang, dan memasang sabuk pengaman. Di tengah kepala nikahan dan cuaca yang semakin buruk, Thor mencoba menurunkan ketinggian pesawatnya. Sedangkan di kursi penumpang terlihat pak polisi yang sedang menjatuhkan ponselnya, sehingga dia berupaya untuk mengambilnya. Dan Isabella yang melihat ini ingin membantunya akan tetapi karena suatu guncangan mereka terpelanting, sampai-sampai membuat mereka meninggoy. Setelah berhasil lolos dari cuaca buruk, Thor kembali lagi dibingungkan dengan keadaan mesin pesawat yang mati. Akan tetapi tanpa sengaja dia melihat sebuah terhadatan dan tanpa pikir panjang, Thor langsung saja mendaratkan pesawatnya ke sana. Setelah berhasil mendarat dengan selamat, kini Thor menyuruh seluruh orang untuk turun dari pesawat. Di sisi lain, pihak maskapai langsung mencoba mencari keberatan pesawat Thor dengan mendatakan seorang ahli pencari pesawat hilang yang menyarankan mereka agar mengirim tentara bayaran untuk mencari pesawat Thor. Karena ditakutkan jika pesawat Thor terjatuh di daerah Filipina, mereka akan dibaca oleh para teroris di daerah itu. Kembali ke Thor dan penumpangnya, di sini terlihat Thor menyuruh semua penumpang untuk membuat tempat berteduh, dikarenakan cuaca mulai panas. Selain itu, Thor juga mengecek keadaan pesawat serta kembali ke dalam pesawat untuk memasukkan mayat Isabella dan si polisi ke dalam kantong jenasa. Sembari mengambil pistol yang ada di ikat pinggang si polisi untuk berjaga-jaga. Setelah itu, Thor dan Dele mencoba memprediksi tempat mereka jatuh dengan menggunakan sebuah peta di mana Dele berkata, kalau mereka jatuh di Pulau Julo, maka ini tidak akan menjadi aman bagi mereka. Karena Pulau Julo dikuasai oleh sekelompok teroris yang bahkan pemerintah serta polisi Filipina tidak bisa mengalahkan teroris-teroris ini. Dan untuk mencari pertolongan, Thor memutuskan pergi ke dalam hutan bersama dengan Gasper. Di sebuah desa di dalam hutan, terlihat seorang peribumi berkata kepada Juntang, yang tidak lain adalah ketua dari teroris di desa itu. Kalau kemarin malam, ada sebuah pesawat yang terbang dengan sangat rendah di atas rumahnya. Sehingga Juntang yang mendengar ini langsung memerintahkan bawahnya untuk pergi mencari pesawat itu. Selain itu, Ella yang melihat berita kalau pesawat yang dikemudikan ayahnya hilang, jadi khawatir dan berhubung semilih. Kembali ke dalam hutan, Thor bertanya tentang masa lalu Gasper, yang mana diketahui bahwa Gasper dulunya adalah mantan pasukan militer. Dan karena ada suatu kesalahan, menyebabkan dia masuk ke penjara. Dan tak lama setelah itu, Gasper menghilang. Lalu di tempat jatuhnya pesawat, Dele kembali mencoba memperbaiki pesawatnya. Dan ajaibnya, dia berhasil membuat daya listrik di pesawat itu hidup kembali. Thor yang menemukan sebuah bangunan di dalam hutan tanpa pikir panjang langsung memasukinya. Dan karena melihat banyak bekas tembakan, Thor mengulakan pistolnya untuk berjaga-jaga. Setelah cukup lama menyusuri bangunan itu, Thor akhirnya menemukan sebuah telepon. Kemudian di pihak maskabai, mereka akhirnya memperangkatkan sekelompok tentara bayaran dengan membekali mereka pasukan senjata dan uang senilai setengah juta dolar. Kembali ke Thor, dengan sedikit perbaikan, akhirnya dia berhasil membuat telepon itu kembali menyala. Dan dia langsung menghubungi pusat penerbangannya akan tetapi karena Thor tidak bisa menunjukkan nomor rencananya, admin dari pusat penerbangan tidak mempercayai ucapan Thor. Dan tiba-tiba, teleponnya terputus. Tidak habis akal, Thor kembali memperbaiki teleponnya. Dan di sempatan kali ini, dia langsung menghubungi putrinya Ella. Lalu menyuruhnya untuk menulis tempat keberadaan dan mengirimnya ke trailblazer, yaitu pihak maskabai penerbangan Thor. Tapi belum selesai Thor berbicara, tiba-tiba dia diserang dari belakang, sehingga tujuta antara mereka terjadi. Terima kasih telah menonton! Dan dengan kekuatannya, Thor berhasil mengalahkan teroris itu. Lalu baru saja Thor mengambil nafas, tiba-tiba terdengar suara tembakan sehingga membuat Thor bersembunyi. Lalu karena diketahui kalau orang itu adalah Gesper, Thor langsung keluar dari persembunyiannya. Di tempat para teroris, salah satu bawan Cuntang berhasil menemukan lokasi pesawat Thor. Dan kerenanya, Cuntang mengajak bawannya untuk melihat pesawat itu secara langsung. Kembali ke Thor dan Gesper, mereka yang hendak meninggalkan penggunaan itu secara tidak langsung menemukan sebuah kamera yang mana dalam rekaman kamera itu terlihat beberapa orang asing, yang sedang disandra dan meminta sejumlah uang untuk menebusnya. Di mana jika itu tidak dilakukan, maka para orang asing itu akan dibunuh. Melihat rekaman ini, Thor tanpa pikir panjang langsung pergi ke mobil untuk kembali ke tempat para penumpang berada. Di tempat para penumpang berteduh, mereka yang mendengar ada seseorang yang datang langsung berkirangan dan melambahkan tangannya. Akan tetapi, saat para teroris itu turun dan menembakkan peluru ke atas, suasana berubah menjadi panik. Lalu bawan Cuntang bernama Korak langsung menanyi delete di mana keberadaan Captain Torrance. Akan tetapi, karena ketakutan salah satu penumpang mencoba melarikan diri. Dan tanpa penyobong, Korak pun menembaknya. Dan saat salah satu penumpang memberontak, Cuntang tanpa pendang bulu juga langsung membunuhnya. Sedangkan Thor dan Gasper yang tidak mau ada banyak korban hanya bisa melihat dari balik semak-semak. Setelah itu, Cuntang langsung menyuruh para penumpang untuk masuk ke dalam bus. Dan Cuntang juga menyuruh dua anak bawahnya untuk mengecek barang bawaan para penumpang. Lalu ketika Cuntang dan bawahnya sudah pergi, Thor dan Gasper langsung menyerang dua bawaan Cuntang tadi. Sehingga Thor dan Gasper berhasil mendapatkan tempat di mana para penumpang dibawa. Lalu di kantor maskape Trailblazer, mereka yang telah mendapat rekaman panggilan dari Thor langsung menemukan lokasi jatuhnya. Kemudian sebelum Thor pergi untuk menyelamatkan para penumpang, dia meninggalkan sebuah penunjuk agar rekam penyelamat dapat menemukan mereka. Tak lama kemudian, Thor dan Gasper yang menggunakan mobil tiba di tempat para penumpang di Sandra. Sedangkan di tempat pesawat Thor terlihat rekam penyelamat yang baru sampai. Dan dengan penunjuk dari Thor, mereka juga langsung bergegas menolong para Sandra. Thor dan Gasper yang berhasil menyesuk ke dalam tempat teroris langsung menelanyapkan para teroris yang berjaga secara diam-diam. Dan setelah sampai di tempat para penumpang di Sandra, tanpa banyak omong, Thor langsung membebaskan mereka semua. Lalu menyuruh mereka untuk naik ke dalam bus. Tapi saat mereka akan pergi menekukan tempat itu, Gasper berkata, jika mereka kabur secara terang-terangan, maka itu akan membuat para teroris semakin banyak berdatangan. Dan akan membayakan keselamatan para penumpang. Sehingga dengan sedikit dilema, Thor mengorbankan dirinya untuk membuat celah agar para penumpang dapat kabur. Tapi, saat Thor akan dihabisi, tiba-tiba datang regu penjelamat yang langsung membantai habis para bawan juntang termasuk Korra. Dan alhasil, Thor dan para penumpang berhasil kabur dari tempat teroris itu. Lalu setelah sampai di tempat pesawatnya, Thor langsung berkata kepada para penumpang, kalau dia akan menerbangkan pesawatnya untuk sekedar bisa kabur dari pulau itu. Sedangkan regu penjelamat langsung menyiapkan berbagai senjata untuk menghadang pasukan juntang yang akan datang. Lalu saat pasukan juntang datang, jual beli tambakan antara regu penjelamat dan pasukan juntang pun terjadi. Di tengah perang itu, Gasper yang kehabisan puluh langsung pergi untuk mengambil amu di tas sergu penyelamat. Akan tetapi, saat dia melihat tetap banyak uang terlintas pikiran jahat di kepalanya. Dan ketika pesawat sudah berhasil berputar arah, regu penjelamat langsung naik ke pesawat untuk mengcovernya. Dengan Gasper memilih untuk mengambil uang dan kabur. Tapi saat salah satu bawan juntang akan membasok ke pesawat Thor, tiba-tiba Gasper mendampaknya dari samping. Dan ketika juntang akan membasoknya, dia malah harus tertabrak ban pesawat. Lalu karena pesen pesawat mengalami kerusakan, Thor terpaksa mendadarkan pesawatnya di bandara Pulau Siasi, yaitu pulau terdegat dari tempat Thor berada. Telah melakukan pendaratan dengan selamat, para polisi dan timatis pun datang. Tamat. Oke, film yang cukup seru ya guys. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah kalian bermain senjata api. Apalagi kalau skill menambah kalian seperti pojol FF yang amnya kakak jelas. So, saya Mik mewakili orang yang makannya pakai hidung mengucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini sampai habis. And sepokat kecepat yotar. Yang artinya sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe.